Selain bentuk kepedulian Propan di bidang kesehatan untuk keribuan karyawannya, Grand Opening Klinik Darman Nusantara untuk umum ini juga dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dan membantu program pemerintah agar masyarakat hidup sehat, seperti yang dikatakan Founder and Presiden Direktur PT Propan Raya, Hendra Adi Dharma dalam sambutannya. Jadi kita kembali bahwa Propan Raya itu ketujuan mendirikan ini adalah untuk membantu program pemerintah supaya kita masyarakat itu bisa hidup dengan sehat. Dan boleh dikatakan bahwa kita itu membangun, tadi ditunjukkan kalau Propan Raya semangatnya itu adalah membuat sesuatu dengan baik. Pentingnya penanganan pertama terhadap seseorang sakit merupakan langkah nyata, sehingga fasilitas pendukung klinik ini pun komplit. meliputi mini instalasi gawat darurat, laboratorium kecil, apotik, ruang tunggu, ruang bermain, wifi, ambulans, dan kantin. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Yayasan Adi Dharma Erwin Wijaya saat memaparkan visi-misi dari Klinik Darman Nusantara. Jadi visinya menjadi klinik keluarga pilihan utama dari pelangganya yang mengedepankan keamanan pasien dan juga mengedepankan pelayanan. Misi daripada klinik ini memang agak panjang, jadi misinya adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang terpadu. Jadi kalau berbicara terpadu dari polik gigi, umum, kegidanan, laboratorium, apotik, dan juga gawat darurat, serta kami juga punya ambulans, dan kita berharap dengan dan dapat memberikan pelayanan berkualitas, fasilitas yang modern, dan manajemen yang terbaik. Selain itu, Klinik Darman Nusantara yang ikut membantu program pemerintah juga termasuk dalam penggunaan BPJS oleh pasien. Apa saja keunggulan BPJS ini? Berikut penuturan Elmi Handayani, Kepala Puskesmas Curug. Keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS yaitu pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan. Kesehatan dasar itu bisa di layanan FKTP, layanan kesehatan pemerintah, maupun di klinik seperti ini. Itu bisa diperoleh layanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan, seperti di rumah sakit-rumah sakit hujukan, itu bisa diperoleh oleh peserta-peserta dari YKN atau BPJS. Selain itu, klinik ini memiliki desain dengan sentuhan arsitektur Nusantara. Reynaldo Theodore, arsitek sekaligus pemenang pertama Saimbara Desain Arsitektur Rumah Budaya Nusantara 2013, dipercaya untuk merancang Klinik Darman Nusantara, yakni mengambil arsitektur tradisional rumah panjang dari Kalimantan Tengah. Dita Malano, Kabupaten Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.